Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin pertanyaan saya langsung Ustadz Bagaimana hukumnya menjual speaker Quran Ya jadi sekarang ini ada yang beredar di medsos Bahwa hukum menjual speaker Quran itu haram Karena memperjual belikan Hasil di Youtube yang dikumpul kemudian dijual Mungkin itu saja Ustadz yang ingin saya minta penjelasan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam Ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Ya apa hukumnya menjual speaker Al-Quran Satu dua hari ini cukup menjadi viral Di kalangan pengguna medsos Bahwa konon ada salah seorang Ustadz Atau dua orang Ustadz Yang mengatakan bahwasannya menjual speaker Al-Quran Itu hukumnya haram Alasannya karena dia adalah tindakan yang ilegal Bahkan dalam bahasa yang dimuat Di dalam informasi tersebut Salah seorang Ustadz mengatakan pencuri Gitu ya Pertama Berita yang Beredar tersebut Dituturkan bukan dengan bahasa Ustadz yang memfatwakan haram itu sendiri Bahasanya Sudah dirubah Atau disampaikan dengan redaksi sang penulis Memanakala kita lihat dari segi konotasinya Disana ada bahasa provokatif Seperti dengan Misalnya penambahan Tanda baca Seperti misalnya haram Langsung kemudian Sekian Tanda seru gitu kan Itu kan Konotasinya jadi Maknanya jadi bertambah itu Kemudian pencuri Wah Tambah lagi Dengan tanda seru Sekian Kemudian berikutnya disana juga Saya lihat bahwa Hukumnya dia general Dia generalisasikan Seakan dapat dipahami Bahwa semua orang yang menjualnya Dan yang terlibat di dalamnya Berarti semuanya pencuri Padahal Kalaupun seandainya ini dikatakan Ilegal Maka yang bertanggung jawab Yang siapa Yang Pabrik atau produsen Dari speaker Al-Quran itu sendiri Sementara penjual yang lain Yang tahunya hanya apa Menjual Ini yang kedua Kemudian yang ketiga Disana juga ada Seakan-akan Menafsirkan niat Saya tidak berbicara pada Sang Ustadz yang berfatwa itu Tetapi yang menulisnya Si Ummu Fulan Itu juga disana Ada berusaha untuk Menafsirkan Niat Orang-orang yang terlibat Dalam Produksi Atau Penjualan Ya Dari speaker Al-Quran itu sendiri Seperti misalnya Ungkapannya seperti ini Bahwa Memang susah ya Ya Atau Kurang lebih bahasanya Bahwa Kalau sudah dihadapkan Dengan dunia itu Memang Susah katanya Jadi sulit untuk meniapkan Kalau sudah dihadapan Dengan dunia gitu ya Karena dunia itu Memang menggiurkan Seakan-akan Orang yang kemudian Turut menyebarkan Atau Mendistribusikan Daripada speaker Al-Quran ini Itu tidak ada Keinginan sama sekali Untuk kehidupan akhirat Padahal banyak kita ketahui Bahwa orang yang Menyebarkan itu Atau orang yang Mendistribusikannya Tujuannya adalah Bukan apa Tujuannya bukan untuk dunia Tetapi adalah Untuk Menyebarkan dakwah Untuk Mensosialisasikan Apa Al-Quran Ini yang ketiga Jadi disana ada Bahasa-bahasa Provokatif Ada menafsirkan niat Ya Disana ada kata-kata Kalau tidak salah Makanya ngaji dulu Sebelum Berusaha Atau Berbisnis gitu ya Kurang lebih Kemudian berikutnya lagi Sekarang Ya Rekaman-rekaman Para Kori Ya Yang ada di dalam Speaker Al-Quran itu Pada umumnya Di download dari apa Dari berbagai macam situs Internet Yang disana Ada fasilitas apa Download dan Share Dan disana Tidak ada larangan Tidak ada larangan Untuk Mendownload Atau untuk Men Men Share Itu artinya Bahwa ketika Fasilitas itu Disediakan Artinya kita boleh Apa Boleh menyebarkannya Boleh Mendownloadnya Ya kan Sekarang Sekarang kira-kira Kalau Seandainya kita Ambil Misalnya Syekh Abdurrahman Sudes Syekh Misalnya Mahir Al-Mu'ayqili Syekh Su'ud Syurem Syekh Munshari Rasid Dan lain sebagainya Para Kori yang terkenal Yang ada Rekamannya Dalam Speaker Al-Quran Tersebut Kira-kira Ketika Kemudian Bacaan Al-Qurannya Beredar Di tengah Masyarakat Dan ada Pihak-pihak Tertentu Yang Menyebarkannya Mereka Akan Merasa Senang Atau Marah Ya Kalau Seandainya Mereka Itu Memang Profit Oriented Memang Orang-orang Yang Hanya Mengejar Dunia Seperti Misalnya Para Artis Para Penyanyi Yang memiliki Hak Cipta Lain sebagainya Mungkin Dia akan Marah Tetapi Para Ulama Para Qari Yang Baca Al-Quran Itu Pada Umumnya Mereka Mengharap Mengharap Pahala Di sisi Allah Kita Ketahui Di Mekah Sekarang Berkurang Tetapi Di tahun 90-an Di awal Tahun 2000-an Ada Yang Dinamakan Dengan Tasjilat Tasjilat Islam Di sekitar Masjidil Haram Ketika Dulu Masih Belum Zaman CD Atau Flashdisk Masih Zaman Kaset Audio Banyak Sekali Di sekitar Masjidil Haram Itu adalah Orang-orang Yang menjual Kaset Bahkan Canggihnya Canggihnya Mereka Kita Baru Solat Taraweeh Begitu Keluar Dari Masjid Di Toko-toko Kaset Sudah Diputar Rekamannya Dan Kemudian Kita Bisa Langsung Membelinya Dan Tidak Ada Seorang Ulama Pun Yang Saya Ketahui Yang Mengingkari Bahwasannya Ini Adalah Mencuri Tanpa Seizin Dari Syekh Abdurrahman Sudes Atau Syekh Misalnya Ali Abdurrahman Hudayfi Atau Yang Lainnya Sehingga Selagi Kemudian Hak Ciptanya Itu Tidak Terjaga Apalagi Sudah Mereka Expose Di Internet Dan Disana Ada Fasilitas Download Ada Fasilitas Share Maka Hukum Asalnya Itu Sudah Boleh Diambil Karena Andai Mereka Memiliki Hak Cipta Maka Pasti Akan Mereka Sebutkan Disana Dan Kemudian Berikutnya Apakah Anda Sudah Tabayun Kepada Produsen Itu Bahwasannya Ya Mereka Belum Pernah Izin Kepada Para Pemilik Suara Yang Bacaannya Kemudian Ada Di Dalam Speaker Al-Quran Itu Kemudian Berikutnya Adalah Sekarang Uang Yang Kita Bayarkan Untuk Speaker Al-Quran Itu Sesungguhnya Adalah Kemarin Ketika Viral Saya Lihat Di Apa Namanya Diskusi Yang Ada Antara Beberapa Penjual Speaker Al-Quran Dengan Produsennya Beliau Katakan Produsennya Mengatakan Bahwa Sebelum Saya Membuka Bisnis Ini Pun Ya Saya Sudah Berkonsultasi Kepada Sekian Banyak Asatidah Dan Jawabannya Adalah Selama Itu Tidak Ada Larangan Dari Para Kori Itu Dan Bisa Didownload Maka Tidak Apa-apa Dan Itu Yang Saya Yakini Juga Kemudian Beliau Katakan Juga Bahwa Akan Dengan Sangat Senang Kalau Hanya Sekedar Saya Menjual Misalnya Speaker Atau Kemudian Place Disk Kosong Ya Dan Harganya Pun Tidak Signifikan Yang Kita Lakukan Saat Ini Harus Misalnya Kita Meng-Coffee File Pada Apa Namanya Place List Itu Untuk Satu Untuk Meng-Coffee Satu Flash List Saja Itu Membutuhkan Waktu Sampai 30 Menit Ya Kemudian Berikutnya Berarti Di sana Ada Apa Ada Jasa Kemudian Berikutnya Bahwa Tujuan Kami Kata Produsennya Tujuan Kami Membuat Inovasi Ini Adalah Untuk Membantu Kau Muslimin Di Dalam Mendengarkan Ayat-Ayat Susi Al-Quran Atau Untuk Menghafalnya Merojahnya Dan Kemudian Terutama Untuk Membantu Mereka Yang Tidak Memiliki Akses Internet Coba Kalau ada Orang Tinggal Di kampung Mendengarkan Al-Quran Mau Download Dia Harus Pergi Dulu Ke Kota Ya Sampai Puluhan Kilometer Ya Kita Katakan Oke lah Oleh sebab itu Berikan Keleluasaan Kepada Kau Muslimin Selagi Kemudian Tidak Ada Larangan Selagi Kemudian Tidak Ada Larangan Dan Mari kita Bersikap Husnudzon Jangan Jangan Suka Kemudian Menafsirkan Niat Orang Dan Kita Lihat Bagaimana Manfaat Daripada Speaker Al-Quran Yang Kita Kenal Saat Ini Banyak Orang Kemudian Terbantu Untuk Menghafal Al-Quran Untuk Meroja Membantu Anak-anak Kita Untuk Menghafal Al-Quran Ya Karena Kembali Bahwa Para Kori Tersebut Pada Umumnya Pengetahuan Saya Dan Banyak Situs-situs Internet Yang Kemudian Menyediakan Fasilitas Untuk Apa Download Untuk Share Itu Menunjukkan Bahwa Hak Ciptanya Tidak Terjaga Kecuali Ya Kalau Seandainya Memang Hak Ciptanya Terjaga Ya Seperti Dulu Ya Rekamannya Sep Ben Gitu Ya Abu Salma Itu Terjaga Ya Sekarang Sudah Tidak Terjaga Lagi Ya Tetapi Kalau Misalnya Tilawah Dari Para Apa namanya Kurok Kita Para Ulama Kita Pada umumnya Ada tidak terjaga Justru Mereka Adalah Pada umumnya Akan Senang Jikalau Rekaman Suara Mereka Itu Adalah Bisa Tersebar Di pelosok Dunia Ini Ya Di seluruh Penjuru Dunia Wallahu Ta'ala Alam Terjaga